Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski pandemi masih terjadi Bertemu dengan saya Tridasa Primita dalam headline news harian poskota Edisi Jumat 24 September 2021 Kita awali dengan berita yang pertama Wakil DBR Aziz Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap perkara di Lampung Tengah KPK kabarnya akan memanggil yang bersangkutan pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Sehubungan dengan penyidikan kasus dugaan suap perkara di Lampung Tengah Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan pihaknya tidak ingin menunda proses pengungkapan kasus agar segera menemui titik terang Firly juga meminta masyarakat untuk memberikan waktu kepada penyidik agar kasus tersebut dapat dituntaskan sampai selesai Sementara itu pemirsa Aziz Syamsuddin yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar diduga telah ditetapkan sebagai tersangka Di mana proses gelar perkaranya telah dilakukan pada 30 Agustus lalu Beralih ke berita selanjutnya Anggota DPRD Kota Tangerang Eva Emelia balik lapor terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Jopi Amir Orang yang sebelumnya melaporkan dirinya terkait kasus penganiayaan menggunakan senjata api Eva Emelia dalam laporannya ke Polres Tangerang mengaku bahwa yang mengalami penganiayaan terlebih dahulu adalah dirinya Hadapun suaminya Pak Buadi datang untuk membantunya Eva bercerita awal kistru dengan Jopi adalah karena masalah perjanjian bisnis Saat itu Jopi Amir sebagai pembuat surat perjanjian untuk menjaminkan satu buah sertifikat tanah hak milik senilai 300 juta rupiah untuk mengurus izin sebuah klaster Selanjutnya di tengah perjalanan kata Eva Jopi menawarkan pemasangan interior Namun setelah pembayaran dilakukan hingga 90% Jopi ingkar janji Karena pekerjaannya belum kunjung selesai Eva pun selanjutnya berniat menanyakan hal itu kepada yang bersangkutan Sampai akhirnya terjadi perselisihan hingga berujung pelaporan balik Oskota punya kelanjutan kasus warga Pandeglang yang mengaku sebagai Raja Arling Dharma Berdasarkan penelusuran rumahnya begitu megah bak kerajaan yang gerbangnya pun kini tertutup setelah kabar tersebut heboh dan tersebar di media sosial Iskandar Jamaluddin Firdaus memilih menutup diri setelah sempat viral terkait pengakuannya sebagai Raja Usai bertapa di gunung Gerbang istana yang sebelumnya terbuka untuk umum kini ditutup rapat dan tidak boleh ada warga maupun wartawan yang datang Dia yang akrab dipanggil Baginda Raja itu dikenal sering melakukan kegiatan sosial dan juga membantu warga yang kesulitan ekonomi Menurut keterangan salah satu pengawalnya Ki Jamil Baginda Raja sedang tidak ada di rumah Pihaknya hingga kini belum berkenan diwawancarai Jamil juga mengungkapkan bahwa kekuasaan yang mengatasnamakan Angling Dharma itu didapat Iskandar Jamaluddin Setelah bertapa di sebuah gunung untuk mempelajari ilmu pada 2004 silam Menanggapi hal itu Ketua MUI Pandegelang TB Hamdi mengatakan tidak mau ambil pusing Selama tidak merugikan masyarakat dan juga tidak menyimpang Beralih ke berita selanjutnya Pemirsa ada kabar mengejutkan yang datang dari presenter sekaligus komedian kondang Tukul Arwana Yang harus dilarikan ke rumah sakit pusat otak nasional Cawang Jakarta Timur Lantaran mengalami pendarahan otak Tukul Arwana saat ini sedang dirawat intensif karena mendadak tidak sadarkan diri di rumah pada kamis sore Menyadari hal itu pihak keluarga dan manajemen langsung membawa Tukul Arwana ke rumah sakit Presenter Ramzi mengungkapkan bahwa ia mendapat kabar tak mengenakan itu dari tim produser program acara Tukul Arwana Show Ramzi menerangkan saat sedang beristirahat tiba-tiba Tukul sudah tak sadarkan diri Bahkan ia sempat diberi minum namun air yang disuap tidak tertelan dan justru kembali keluar Tak pelak sejumlah artis pun beramai-ramai memenjatkan doa untuk kesembuhan komedian Tukul Arwana Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota Edisi Jumat 24 September 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam berita lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id Saya Diasa Primita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!